Tau gak sih guys, kalau ada gak, ya gimana ini adalah bintang-bintang terbesar dari ringkat 5 sampai 1. Bintang terbesar menurut data ya, pertama ada Antares, Antares B, tidak juga ya. Ini mah bintang biru, gembaran, gembaran Antares B, dimana dia mengorbit berpasangan, nah ini adalah Super Raksasa Merah, dirasi bintang Scorpius, atau dia bernama Alpha Scorpia. Dia paling terang dirasi bintang Scorpius berarti ya, cuma ratusan tahun cahaya, cuma sekitar, hanya sekitar itu saja ya, sekitar puluhan tahun cahaya saja untuk sampai ke Betelgeuse. Ya, dimana disitu ada dua bintang, yaitu bintang Antares A ini, Super Raksasa Merah ini, dan bintang kembarannya yang berwarna biru yang jauh lebih kecil juga ya, bernama Antares B. Antares B, ya, ada dua bintang ya, dan Antares B. Antares B, ya, cuma bisa, dan ini simulasi sistem Antares B, ya, cuma bisa menggeser ke 2.05 kali untuk orbitnya. Nah, jadi, data Antares A adalah, tipe spektralnya itu, M0.5. Dengan suhu, radiusnya itu sangat jauh dari mata, sangat jauh lebih besar ya, dari matahari. Ukurannya itu sekitar 900 jutaan, 900 jutaan kilometer guys ya, ukuran Antares ini, ukurannya ya, mempunyai tipe spektra, suhu 3.416,85 derajat celcius. Kelasier case-nya LAB, tidak tahu luminositas, eh, menghentik bintang. Nama lainnya adalah, HD, HD 148, 478, SAO 184415, 21 Scorpi, HR 6134, HIP 80763, Alpha Scorpi, Alpha Scorpi A, dan 2 Mas J, 16292, 443, strip 2625549, ya, untuk dikatalognya, untuk dikatalog, katalog itu yang ini kan guys, ini, ke bintang terus katalog, nah disini ada, ada itu katalognya, nah, gitu guys, penjelasan tentang katalog, di lintang one planet, ya, di stars and planets, ya. Bikinya adalah, jadi, Antares itu adalah bintang, terterang di konstelasi Scorpius, Jadi, dia, itu ya, simbol, simbolnya itu, Alpha Scorpi, ya, Alpha, nih, gini ya guys, ini, kayak gini, nah, gitu guys, huruf Alpha, huruf Yuma, nih guys, ya. Jadi, kalau dilatinkan, itu Alpha Scorpi, bacaannya, ya, Ascorpi, ya, jadi, baca sendiri aja deh, terjemahkan sendiri, terjemahkan sendiri, ya guys, oh, ternyata, oh, ternyata tau Scorpi itu adalah, hmm, itu ya, hmm, simbol Scorpi dan task Scorpi itu, tau Scorpi, itu adalah, hmm, itu ya, apa tuh, namanya tuh, hmm, pusat dari konstelasi Scorpius, ya, pem, provenasy cost sendiri, ya, oke, hmm, 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 lemah, hmm, hmm, eh, huh, hmm, ow, amap, ah, hmm, hmm, ah, kehitzen, pek, pokok ehtzen, pek, pokok ehtzen, pek, pokok ehtzen, pek, pokok ehtzen, pek, kameh, hmm, eh, ok, Hmm, kexzen 5 yang merah kekuatan riadis, pek, sok awean FEB, kut experienced PRIME MI FEIV cũng交っていう tamper keku keselepas di sndiri sesama, newborn stimulating ya. Ah, ah, oh, Thi, h virtual洗 Escape WorldPA,認識 segalí ya, ok. oh magnetodonya magnetodonya 5 5 5 Scorpius Sertaurus oh usianya 11 juta tahun oh 170 parsec jika kita bandingkan dengan matahari itu mengetik bintang kalau matahari kita sama Ares M M.0.5 sedangkan matahari kita itu G2 dan antahari kalau matahari kita G2 V suhu 5.468 kebanaan teranggap Sosius jadi matahari kita sudah jelas lebih panas guys jadi statistik basis datang sedangkan antara SB ini maaf videonya sedikit panjang guys jadi mohon tidak pause spektralnya di fotometri itu spektralnya B3 itu 16.226,85 derajat Sausius ganehan spektralnya ya mengetik bintang mungkinnya tolong ini oke udah guys oke sekarang kita beralih ke Betel Jue Betel Juec Bacaan nya Betel Jues jadi ini seperti ini bintangnya sangat besar wow super raksasa merah 梓 konstelasi orion rekosan sistemnya hanya ada satu bintang komponennya adalah gitu saja sendirian tipe spektralnya M1 sampai 2 0 10 ya suhunya 3316,85 neraja celcius celcius ya sudah jelas lebih besar kelas Yerkes LA sampai LA BQ lawannya 120 ribu luminositas matahari mengetik bintang superaksasa merah masanya atau beratnya 11,6 masa matahari jadi ini untuk astrometrinya astrometrinya disini ya nama lain nama lainnya adalah BD plus 07 10 spasi 1050 SAO 113 3271 HR 2061 HIP 27989 HD 39801 58 Orionis Alpha Orionis dan 2 Mas J 0555 1028 tambah 0724255 RAM 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 sangat panjang ya sekarang kita beralih ke V Chaos Major V Chaos Major jadi 5 bintang terbesar ya jadi videonya agak sedikit panjang oke jadi V Chaos Major ini peningkasan sistemnya itu ada hanya ada 2 bintang jadi tipe spektralnya itu M tidak diketahui subuhnya mengetik bintang masanya atau beratnya itu 17 kali masa matahari radiusnya itu 1420 jari-jari matahari sangat besar ya dan ternyata suhunya itu 3216,85 derajat sosius jadi ini bintang peringkat 3 paling besar guys ya guys di alam semesta setelah Uyes Kuti dan Stevenson 28 strip 18 atau 2 DK1 lebih besar dan kilawannya itu sudah kalah sama Beetlejuice 2,2 koma beberapa lebih besar luminositasnya daripada Beetlejuice kilawannya itu 270 ribu luminositas matahari radiusnya itu adalah 1420 jari-jarinya matahari sudah pasti ternyata luminositasnya itu dan juga mempunyai bintang kembarannya kembarannya mempunyai bintang kembaran juga bernama Vikenis Majoris B yang datanya belum didapat ya datanya belum didapat sampai saat ini yop sekarang kita berlari ke Uyes Kuti Uyes Kuti bintang nomor 2 paling besar di Olu Sumes Kutau ya ringkasan sistemnya hanya ada satu bintang sendiri ya jaraknya ternyata itu oh ya belum sempat baca jarak guys Vikenis oh ya betul itu jaraknya itu oh ya antar ah lupa terus jarak 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 kalau antar itu guys nah itu jaraknya jarak atau yang kita lihat sekarang itu bentuk antares 553,707454 tahun cahaya atau sama dengan yang kita lihat sekarang itu bentuk antares sejak 553,707454 tahun cahaya tahun lalu guys terus juga pekanisme major betel juice ini jaraknya 468,497,994 482 tahun cahaya atau sama dengan emm kita lihat sekarang itu untuk betel juice 497,9482 dengan cahaya jadi dari 10.000 tahun lagi supernova 100.000 tahun lagi dari angka diperkirakan supernova vital juice itu agar membetulkannya agar sepertinya membetulkannya itu nah cica itu itu butuh menguranginya angka itu dengan angka 497,9482 dah itu yang sebetulnya yang sebetulnya dan juga WKM majoris itu ini mau bermuka guys nanti jadi WKM majoris A adalah jadi jaraknya yaitu 3529,5906 tahun cahaya yang kita lihat sekarang itu buat itu sistem ini tuh 3929,5906 tahun lalu nah oke sekarang kita beralih ke UYS kutinya sekarang jerasi bintang skutum dan nanti saya bakal carikan bintang-bintang alpanya kalau anteris kan sudah jelas alpanya dan VKM majoris mungkin satu-satunya alpanya juga nah VKM majoris itu alpanya rasi bintang yaitu sirius A guys ya terus juga UY skuti itu tidak tahu apa skuti itu apa yang penting tipe spektrum yaitu M4 M4 dengan klas sirkes LA suhunya itu 29606,85 derajat sengsius mengertinya itu bintang super raksasa merah dan ini astrometrinya nama lain dari bintang ini adalah BD 12 spasi 5055 atau 2 mas dan 2 mas gaya DR2 itu yang paling banyak guys gaya DR2 itu yang paling banyak untuk nama bintang ya jadi bintang itu sama dengan gaya DR2 kebanyakan ya prioritas bintang itu nama lainnya ada gaya DR2 atau nama bintang itu sendiri nama bintang terkenal itu sendiri ya sama 2 mas nama lainnya juga ada 2 mas J18 27 36 52 strip 12 27 58 99 dan ini wikinya kalian bisa baca juga jadi bintang ini sampainya itu ke orbit Jupiter ya Jupiter jadi Saturnus Uranus dan Neptunus Jupiter Saturnus Uranus dan Neptunus akan selamat tapi sabuk asteroid itu sudah musnah ya kalau bahkan bumi juga guys ya jika ui ditaruh ke sistem surya kita ya kita tak surya kita sungguhnya 246,85 derajat celcius dan bintang Alpaskuti dan bintang Alpaskuti dan bintang Alpaskuti dan bintang Alpaskuti ternyata benar ya sekuti itu sekutumnya beras bintang sekutum dan bintang Alpanya saya gak mau jelasin dan Stephenson oke ini sandbox saya pernah pernah lihat di google playstore tapi guys 218 sangat jauh teribu bintang terbesar di alam semesta ini juga bintang terbesar paling jauh kalau kalau dalam segi radio sekurang ya buka ulang nah jadi kalau dalam segi radio atau ukuran atau yang paling jauh itu Stephenson 218 eh strip 18 atau 2DFK1 adalah jawabannya bintang terbesar dalam segi itu tapi kalau dalam kalau berat stephenson 218 ini jadi kalau dalam segi masanya itu adalah UY skuti jawabannya ya guys jadi jaraknya atau atau bentuk yang kita bentuk bintang itu yang sekarang kita lihat 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 itu adalah bentuknya itu 18.917,480 tahun tahun cahaya atau tahun lalu ringkasannya hanya ada satu bintang sendirian tipe spektrannya adalah M6 tidak diketahui kelas year case nya dan memiliki suhu yaitu 2916,85 derajat celcius jadi mengetiknya itu bintang superaksasa merah yang berevolusi bintang superaksasa yang berevolusi jadi sebetulnya itu bintang biru yang punya ukuran hampir 1 miliar sepertinya dulunya tapi sekarang ukurannya itu terus mengembang sampai nantinya hypernova jadi radiusnya itu 2150 jari-jari matahari tidak ada dia tidak di rahsi bintang rahsi bintang nya acak ya jadi ini astrometrinya nama nama lain nama lain dari bintang ini adalah iras katalognya itu atau nama lain nama lain dari bintang ini adalah iras 18363 strip 0607 gaya dr2 425 38 456 5 963 48 18 56 tic 775 99 98 bukan tyc ya sekali lagi mx x 6c g 026 01074 strip 0 0 0283 denis j183 902 titik 4 strip 0 0 0 5 10 dan 2 mas j183 9 0 238 strip 0 6 0 5 106 dan ini perbandingannya mempunyai luminositas dan radiusnya ini yang paling besar diantara semua bintang di alam semesta ya bimba sakti adalah juaranya semua bintang ya ada juga bintang kuasi guys ya yang belum ditemukan para ilmuwan tapi ilmuwan memprediksi memprakirakan kalau ada bintang tersebut yang jauh lebih besar dari stevenson 2018 ini atau 2 dfk 1 ini radiusnya btw sudah saya jelasin sekali lagi ya 2150 jari-jari matahari ya sedangkan bumi itu seukuran minus 109 jari-jari matahari guys dan matahari itu sebaliknya yaitu ukurannya ukurannya adalah 109 jari-jari bumi ya 1 jari-jari matahari radiusnya matahari dan bumi 1 jari-jari bumi ya sudah pasti guys 30 men coba guys kilauannya itu 437 luminositas matahari dan ini kemungkinan yang paling jauh guys dan di sektor minus 2018 untuk X nya Y 12.098 dan Z 1309 oke mungkin segitu aja video 5 bintang terbesar di alam semesta versi Star and Planets dan juga penjelasannya ya oke semoga bermanfaat sampai segitu aja videonya sampai bertemu di video berikutnya dadah adiós